Oke saya mulai ya, ini saya ekstrak dulu. Terima kasih telah menonton. 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 Kita ubah mode ID-nya jadi modal 2 gitu ya. Terus apanya yang perlu diubah? button-nya untuk men-trigger modal ini berarti kita harus edit tombol hijau ini. kita tambahkan ini, kita tambahkan ini, kita tambahkan ini. Nah ini mengarah kemana? Nah ini mengarah kemana? Targetnya mengarah ke modal yang kedua. sehingga kalau kita tambahkan ini. Sehingga kalau kita tambahkan ini, ini sudah oke. Nah ini juga sudah oke ya. Jadi ini sama ini, itu punya modal sendiri-sendiri. Dua modal yang ID-nya beda. Nah sekarang kita tinggal memperlakukan ya. Kita mulai kerja pakai Vue.js. Oke, yang pertama. Coba ini yang ini diganti dulu. Ini masih satu, enggak rapi ya. Harusnya kan urut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gimana caranya? Kita lihat di Vue.js-nya. Di sini masih 1, 0, 0, 1. Gimana looping-nya kalau di, di WAP kan kita tinggal bikin increment gitu ya. Increment yang di looping. Kalau di sini kita bisa ngambil item. Jadi item itu, Jadi urutan data. Nah ya kan. Jadi urutan data. Urutan sebenarnya bukan, ya urutan array lebih tepatnya itu urutan array. Urutan data di array. Karena data yang di sini kan sebenarnya data di dalam array ya. Di dalam array berita. Ya enggak? Sudah ada data namanya, cuma variabelnya berita. Berita itu adalah sebuah variable array. Nah, kalau kita tambahkan property item ini, item ini buat baca urutan index dari data itu tadi. Kalau array kita, kalau kita punya array, gitu kan. Kita punya array, gitu kan. Ini biasanya kan ini, gini ya. Ini, kita baca ini adalah dengan cara index ke 0. Ini index ke 1. Ini index ke 2. Nah, sehingga item ini, item itu, item itu baca urutan, ini, urutan data di dalam array-nya. Kita tinggal panggil aja item di sini, tinggal dipanggil. Cuma, dia kan memang menghitung array ya, karena array itu pasti dimulai dari 0, bukan dari 1. Kalau kita kepingin di sini 1, berarti tinggal ditambah. Ditambah aja dengan 1. 1. Nah, sehingga ini sudah nambah. Oke. Nah, dari konsep array ini tadi, berarti setiap data ini, yang di setiap baris data ini kan, dia punya nomor semuanya. Yang kita sebut sebagai index. Nomor, index, atau index urutan di dalam sebuah array. Nah, konsepnya hanya ngambil itunya aja sebenarnya. Jadi, ketika kita edit di sini, kita ngambil data array yang indeksnya berapa. Berarti kita ngambil data array yang indeksnya 0. Kalau ini, kita ngambil data array yang indeksnya 1. Ini 2, 3, 4, kan gitu ya. Nah, terus setelah diambil gitu kan, harus dimasukkan ke sini kan datanya. Datanya kan dimasukkan ke sini. Berarti kita tinggal binding nih. Jadi, skenario-nya itu gini. Ini kan kita punya 3 input-an ya. Kita punya 3 input-an, 1, 2, dan 3. Berarti, sama kayak yang sebelumnya, insert. kita harus diakan variable buat menampung nilai 3 data ini. Kita perlu variable, variable 1, variable 2, sama variable 3. Dimana nilai dari setiap variable ini, gitu ya. Ini akan berubah, berubah datanya. Jadi, ini datanya awalnya itu kosong. Datanya awalnya kosong. Variable ini akan diisi dengan nilai. Nilainya apa? Kalau V1, itu nilainya untuk menampung nilai judul ini. Kalau ini berita. Isi berita. Kalau ini URL gambar. Gitu kan. Berarti, kita perlu siapkan 3 variable ini. Nah, nanti variablenya ini awalnya kita kasih set nilainya kosong. gitu. Dia akan diisi dengan data. Ketika, ya. Jadi, dia akan diisi dengan data. Ketika kita nge-klik, edit yang mana. Nah, makanya itu. Jadi, kalau kita nge-klik edit yang sini, berarti data yang disimpan di variable ini, penampungan sementara ini adalah data yang ada di baris ini. kalau kita nge-edit yang di sini, berarti data yang di sini. Kalau kita nge-edit di sini, data yang di sini. Oke, skenario-nya gitu ya. Jadi, kalau kita edit, kita nge-edit, kita nge-klik data ke sini. Variable sementara. Sekarang, tantangannya adalah, gimana caranya kita nge-sipkan data ini di setiap variable ini. Datanya harus sesuai dengan yang ada di tabel ini, yang ada di kolom ini. yang ada di kolom ini tadi. Kita ngambilnya pakai index itu tadi. Pakai indeks. Oke, agak jelas ya skenario-nya ya. Jadi, kita clear dulu. kita buat variable-nya dulu. Kita buat variable buat nampung data sementara. nah ini masih banyak yang belum dihapus. Slide start-nya ini dihapus. Terus mounted-nya ini juga. Ini kita udah punya. Ini ya. Kalau ini tadi, kemarin kita buat ini untuk apa sih? Untuk insert data ya. Kita coba buat penampungan sementara lah. Data penampungan sementara buat. Edit data. Nah, kita buat ini aja. Edit nih. Kita tambahin edit. Biar membedakan dengan yang atas. Oke. Variable-nya udah masuk. Sekarang kita ambil button ya. Buttonnya tadi. Edit ya. Oke. Kita kasih action. Di buttonnya kita kasih action. Action kemarin gimana sih? On click ya kemarin. Nah, ini kan kita cara manggilnya gini. On click. Kita masukkan di word. Di tombol edit. Di sini ya. Nah, kita taruh di sini aja. Nah, sekarang ketika tombol edit itu di klik, selain dia akan membuka modal ya, dia juga akan men-trigger sebuah fungsi. yang kita namai aja fungsinya itu edit data. Ya, edit data. Nah, sekarang yang dipanggil, dia itu nggak hanya memanggil sebuah fungsi aja, tapi dia juga mempassing sebuah nilai parameter. apa yang dia pasing, apa yang dia lewatkan, apa yang dia muati. Yang dimuati adalah item. item. Jadi, jadi ketika dia itu nanti masuk. Jadi, dia kan nanti akan memanggil sebuah fungsi ini. fungsinya namanya edit data kan gitu. Edit data. Nah, fungsi edit data, dia akan menangkep nilai yang ada yang dia kirimkan ini. Nilai item-item yang ini. Maksudnya apa? Ya, kita butuh ini. Karena apa? karena kita butuh aksi yang berbeda untuk setiap data. Misalkan nih, saya nge-klik yang sini, edit di sini, berarti saya harus nge-passing, saya harus nge-passing ID-nya ini. ID-nya di sini bukan 1, tapi 0. Ingat, ini tadi 1 karena udah ditambah 1. Aslinya dia adalah 0. Terus yang di sini, berarti saya harus nge-passing nilai 1. Nah, di sini juga. Ketika saya edit, dia harus nge-passing, passing itu ngirim ya. Ngirim, membawa nilai ini. 2 berarti. 0, 1, 2, 2. Sehingga nanti, ketika tombol ini di-klik, dia itu nilainya akan berubah-ubah. Nilainya akan berubah-ubah. Bisa dia 1, bisa dia 2, bisa dia 3, bisa dia 4 gitu ya. Kita akan untuk datanya yang di, apa, dipilih gitu. Nanti di sini main logika nanti, di dalam fungsinya. Oke. Intinya sih itu. Pokoknya dia ketika di-klik, dia membawa nilai. Membawa nilai, atau mempassing nilai dalam pemanggilan fungsinya. Yang di bawah adalah item ya, berarti nomor datanya. Nomor datanya. Sekarang kita buat fungsinya. Nama fungsinya adalah edit data. Nah, ini sudah ada fungsi namanya insert db yang kemarin. Tinggal kita copy aja tentang modifikasi. Nah, ini nama fungsinya tinggal diubah ya. Nah, ini ya. Cuma, ini kan actionnya kan ini kalau yang kemarin. Kita nggak butuh action ini. Oke. Tujuan kita sekarang hanya untuk gimana caranya data yang kita klik itu masuk ke modal gitu loh. Gimana caranya kalau ini saya klik ini, datanya ini langsung masuk ke sini. Nah, itu targetnya itu dulu. Ingat tadi edit data, dia membawa sebuah variable ya. Membawa variable. Itu harus kita, harus kita, apa, harus kita tampung. Harus kita tangkep. Nah, kita tangkep, kita simpan dalam sebuah variable ya, variable namanya urutan ini. Setelah ditangkep, kita tinggal nyimpan. Gimana cara nyimpennya? Ya. Gimana cara nyimpennya? Nyimpennya itu maksudnya nyimpen di mana? Nyimpennya itu nyimpen di sini. Di ketiga variable ini. Nah, padahal kita itu pengennya nyimpen di sini itu sesuai dengan data yang kita klik ya. Kalau kita klik edit, berarti yang hutan ini masuk ke sini. Yang gambar sama ini, gambar hutan ini berarti harusnya masuk ke sini. Padahal yang kita passing ke sini itu urutan ya. Hanya ada angka, kemungkinan angka 1, 0, atau 1, atau 2, atau 3, atau 4, atau 5, tergantung urutan datanya. Berarti logikanya gimana? Kalau di sini ada 5, ada 4, padahal kita pengennya di sini itu data yang masuk ke sini itu bukan angka 5, angka 4, tapi ini loh yang kita pengen. Ya logikanya kan cuma gini aja. Kalau ini saya klik, berarti kan ID-nya 0. 0 itu kita tinggal nyari data yang indeksnya ke 0. Data yang indeksnya 0, data yang urutannya 0. Kita tahu data yang urutannya 0 itu adalah ini. Dan ini kan. Angkanya data ini, data semuanya ini, data semua data yang di sini disimpan di mana? Disimpan di sini kan. Di berita ini kan. Sehingga logikanya tinggal, kita tinggal ngambil data nomor berapa. Data nomor berapa di dalam variable berita. Data nomor tiga di dalam variable berita. Data nomor tiga itu apa sih? Data nomor tiga itu berarti ini nanti, 1, 1, 1. Eh sorry, 0, 1, 2, 3. Ini, yang ini. Sehingga ini kita biarkan nilainya. Sekarang kita tinggal nyimpan data. Nge-push data. This, mana? Yang ini. Input judul edit. Kita ambilkan dari mana? Kan gitu. Nanti dulu. Terus, kita juga butuh, kan kita perlu nyimpan ke tiga, tiga variable ya. Input judul, input isi sama taban. Ini kan. Nah, sekarang nilainya diambilkan dari mana? Apakah diambilkan dari urutan gini? Kan pasti enggak, kan? Nah, urutannya buat kita manggil data keberapa. Jadi, kita tinggal manggil. Di dalam nilai, eh, di dalam variable berita itu ada data. Banyak datanya. Datanya itu ini. Kebawah ini. Semuanya ini datanya itu disimpan di situ. Kita tinggal manggil data yang indeksnya berapa. Cuma gitu dok logikanya ya. Oke. Sehingga kita tinggal manggil ambilkan dari disk berita indeks keberapa. Ya kan? Data yang keberapa. Keberapanya itu ambilkan dari urutan. Ya enggak? Urutan tadi itu nilainya tergantung dari yang kita klik. Terus, setelah data keberapa, terus, apa? Yang kolom yang mana? Kolom yang mana? Kolom yang mana? Kolom yang mana itu setiap ini kan punya punya ini ya. Punya punya nama ya. Coba biar kita bisa melihat lebih jelas ya. Saya mau keluarkan nilai ini. Nilai berita itu nilai aslinya. Row datanya itu gimana? Coba kita keluarkan di di sini aja lah. Di atas inilah. Kita keluarkan nilainya itu. Berita. Oh, sorry. Ini enggak masuk di ini ya. masuk kitab ya. Oh, ada masalah di sini. ini ya belum diisi ya. Nah, inilah. Ini data aslinya nih. Data, row data dari berita itu ini isinya. Ini kan udah rapi karena kita udah looping. Contoh, kita mau ngambil data yang ini, yang indeksnya itu 1. di mana nih? Nah, ini indeksnya. Berarti yang ini. Nah, ini. Ini data yang indeksnya berapa? 1. Yang atas. Data yang indeksnya 0. Oke. Jadi, makanya 0, 1 itu buat ngambil objek keberapa ya. Karena ini array bersarang ini. Array yang di dalamnya itu ada objeknya. Sekarang kita tinggal panggil data ke-2. Eh, sorry. Data ke-1. Berarti yang saya block ini. Terus di dalam data ke-1 itu kan di dalamnya ada data banyak nih. Ada ID, ada title, ada konten, ada gambar. Kita tinggal panggil titik apa, titik title, titik konten, titik apply. Nah, ini buat titik title. Ini ambil dari titik konten, yang ini adalah titik gambarnya. URL gambar. Jadi, tinggal dilihat ini. Nah, ini. Titik title, konten, URL gambar. Nah, sekarang berarti nilai dari variable ini, jika variable ini sudah keisi, datanya dinamis, tergantung apa yang di-click oleh user. cara masuknya. Nah, sekarang kalau data sudah sampai di sini, sudah masuk di sini kan tinggal kita binding aja kan. Kita binding pakai pimpin model kemarin. Kita bindingkan ke inputannya gitu. Gimana kemarin cara bindingnya? modal kedua. Nah, ini ya. Kita masukkan di mana sih? Modal kedua. Oh, ini sudah modal yang kedua ya. Modal yang pertama, ini yang modal yang kedua. kita tinggal sesuaikan nih dengan nama variable di data lagi. Oke, harusnya sudah oke ya. Harusnya. Nah, jadi ya. Kalau kita klik, datanya langsung masuk ke sini. Hutan, gambar, hutan, quit, terus ini juga. Kalau ini kita klik, pasti satu. Satu semua. Berarti ini sudah dinamis. Sampai sini kita sudah mudah lah. Sudah kampang dari sini. Ini sudah masuk. Oke, masuk. Kalau misalkan user tinggal ngedit, ya tinggal di-edit kan di sini. Tinggal di-edit kan di sini. Nah, sekarang tinggal bikin tombol apa? Ini ya. Memfungsikan tombol submit ini. Kalau di-klik, dia akan meng-update data. Jadi, oke. Tombol submit-nya kita ubah jadi ubah data. Kita harus ubah data. Nah, ini konsepnya kayak insert data kemarin berarti. Iya kan? Insert data kemarin kan tombol simpannya itu dia akan melari ke sebuah fungsi. Kemudian dari fungsi itu kita melakukan pause. kita tinggal tinggal mana ini kombolnya apa ya? kita ambil icon masukkan di ubah data fungsi fungsi apa ini? Harusnya tadi itu ada ini jadi edit siap kemarin jadi ketika di-klik dia akan lari ke fungsi patch data kemudian kita buatkan fungsi patch data kita ambil dari ini aja karena nanti kita akan ngambil sama ini ya. Oke. Nah, apakah sama kalau patch itu gimana? kalau di Axios Axios kita berarti harusnya kan tinggal nanti ini ya apakah benar gini? Coba aja ya Axios patch gitu Oh iya ini Nah, Axios patch alamat URL-nya bener ini ya ini tersesuaikan dengan postman masing-masing kemarin kemudian ininya yang diubah kita nggak ngambil dari input judul input judul itu kemarin kita bikin buat untuk insert data baru ya kalau kita tadi kan terakhir kita harus ambilkan dari sini tiga nilai ini kita tinggal ambil dari situ ini ya harusnya oh iya kalau edit itu harus mengirimkan satu nilai ya harus ada wear-nya ya ya nggak sih coba postman kemarin selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cuma data, ID datanya ini tidak boleh diubah-ubah datanya, karena ini akan jadi kunci. Jadi sifatnya harus read only. Ini ambilkan dari ID. Berarti kita perlu nambah satu inputan. Ini juga ditambah ID. Nah, ini apa ini namanya? Kalau tidak salah bukan ID. Dilihat di sini. Underscore ID. Oke, kita coba lagi. Ini sudah masuk ya. Ini sudah masuk. Sekarang kita tinggal ngikut aturannya si Axios. Ini sudah masuk. Ini sudah masuk. Ini sudah masuk. Ini harus di dinamis. Alamatnya harus gini. slash API slash ambil slash apa ID data ya ID data this input judul ID this input this input ID edit ya bener ya input ID edit oke bener ya, kalian kan juga sama kan, waktu nge-patch ininya kan URL-nya ditambah ID datanya, terus body-nya baru diisi nilainya yang baru apa kan gitu ya terus metode-nya juga di-patch berarti kita juga sama alamatnya kita harus tambahkan disini apa namanya, ada slash ID datanya terus datanya ambil dari yang baru oke, coba ya berhasil nah, berhasil ya ini jadi gambar hutanku kita ubah yang ini disini ganti apa ya google jb kita ubah nomor 1 nah, gambarnya kok gak berubah nih ada yang salah ada yang tau kenapa nih url underscore gambar bener kan url underscore input underscore gambar underscore edit yang berhasil terima kasih Terima kasih. 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 gimana? Logikanya tinggal buat action di tombol delete. Delete ini kalau dipanggil itu parameter nilai, nilai apa? Nilai ID data. Kemudian kita tinggal pakai axios delete. Coba kita tombol delete-nya. Berarti kan tinggal kita ngopi aja disini. Nah, yang dipas... Kita yang nge-passing-nya tetap item-nya. ID item-nya. Kita tinggal kita tetap nge-passing ID data. Ini arah ke delete data ya. Delete data. Kita buat fungsi delete data. Lens data udah. Kita ambil dari sini. Delete Delete data ini harus membawa harus ditangkep nih. Menangkep parameter yang dikirim dari tombol delete data urutan. Nah, berarti kita harus perlu. Terus ngapain disini? Kita harus ngambil nih. Urutan ke 0 kita mau ngambil ID-nya yang ini. Kita mau ngambil ininya. Kita mau ngambil ininya. berarti kan tinggal gampang aja kan. Buat variable. misalkan data yang mau dihapus data. Ini diambilkan dari nilai is input ini. Oke, betul ya. Ambil dari sini. ID edit. Nah, tinggal copy disini. kita buat variable baru. Pakai apa ya? Pakai var atau pakai led ya? Coba pakai. Kalau di javascript kita kan ada tiga tipe variable ya. Ada var, gini. ada led. Kalau led itu variable privat ya. Part global. Ada juga pakai font. Anta gini. Pakai led juga. Kita punya variable data and score of post. Isinya adalah diambilkan dari urutan. Eh, sorry. ID. Oh, sorry, sorry. Salah ini ngambilnya. Oh, betul sih. Ya. This berita urutan keberapa. Terus ID-nya yang kita ambil. Kan gitu kan. Berarti ID-nya harusnya sudah masuk ke sini. Disimpan di variable data hapus. Kemudian dari data hapus ini kita masukkan ke sini. Oh ya, plus ini apa? Plus itu concatenation ya. punya penggabungan antara string dengan variable. Ini adalah variable. Kalau di PHP kita pakai titik. Kalau di di Python kita pakai pagar. Oh, bukan sih. Kalau di JavaScript kita pakai plus. Seharusnya nggak bawa ini ya. Kita coba lihat di dokumentasinya. Delete document. Axios delete URL config. Karena kita nggak punya config. Ya udah, berarti harusnya langsung aja begini ya. Kita lihat apakah berhasil. Kita hapus ini. Oke. Berhasil ya. Delete. ini saya delete. Ini saya delete. Oke, ada pertanyaan mungkin? Nggak susah kan? Oh ya, yang insert data kemarin apa? Sudah berhasil ya. Yang ini ya. Masih nih. ini ya. Ini saya kemarin tuh. Yang ini belum. Insert datanya masih kacau. Kemarin. kita lihat. Kita lihat yang insert data kemarin. Nah ini lho. subdit. Subdit. Nah ini. Datanya ini belum kita kasih action nih. Karena kita kemarin tuh ngambilnya dari sini. Untuk file ini ya. Nah ini yang harusnya kita hapus. Nah ini udah bener. kita edit. S1, S1, S1. Kita delete. Hilang. Oke ya. CRUD-nya berarti udah oke. Tinggal nanti kita tinggal main security ya. API security-nya. ada yang ditanyakan mungkin. Udah gak? gak ada. kalau gak ada itu itu ini ya. Jadi saya kontekkan kemarin tuh. Kalau untuk ini kalian jangan ngubah file ini ya. Jadi ini buat acuan aja. Kalian langsung kerja untuk projek UTS yang kalian buat kemarin. Jadi saya minta dibuatkan dashboard gini. Kalian tinggal ngopi atau apa namanya ngacu dari sini. begitu. Ya jadi bersambung yang dari UTS tadi itu diteruskan. Oke baik. Ada pertanyaan ya. Kalau gak ada saya akhiri.